Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung menilai pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum merupakan pasangan yang paling tidak tertib administrasi selama berkampanye di Kabupaten Bandung. Pasangan rindu tidak pernah mengirimkan daftar izin kampanye di Kabupaten Bandung, sehingga kampanye mereka dinilai ILEKA. Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, menyatakan kampanye yang dilakukan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ke Majelaya Rabu Siang ilegal. Hal tersebut karena tim pemenangan Cagup Rindu, Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum, tidak pernah mendaftarkan tim kampanye serta tidak pernah menempuh perizinan selama kampanye di Kabupaten Bandung. Tercatat, sudah tiga kali Ridwan Kamil berkampanye di Kabupaten Bandung, namun tak satupun persyaratan administrasi ditempuh tim pemenangan rindu. Hal ini berbeda dengan pasangan calon gubernur lainnya yang selalu menempuh persyaratan administrasi sebelum kampanye dimulai. Panwaslu Kabupaten Bandung menilai pasangan rindu yang bernomor urut 1 paling tidak tertib administrasi selama kampanye di Kabupaten Bandung. Paling tidak tertib administrasi untuk kegiatan kampanye, karena sesuai dengan PKPU, tim kampanye itu harus terdaftar gitu. Apakah itu partai politik, gabungan partai politik atau relawan, semuanya itu harus terdaftar. Nah pasangan yang lain itu sudah ada, kecuali ini saja nomor 1 yang baru. Jadi selama ini sudah beberapa kali kampanye di Kabupaten Bandung tidak pernah mendaftar? Tidak pernah, dan termasuk kegiatan ilegal. Pihak Panwaslu akan memberikan sanksi berupa surat teguran kepada tim pemenangan pasangan rindu. Sebelumnya Panwaslu akan membubarkan kegiatan kampanye tersebut. Namun karena keterbatasan personil dan menjaga kondusivitas, hal tersebut urung dilakukan Panwaslu Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV